Bersama beberapa orang timnya, Haji Sahbirinur atau Paman Birin, Senin pagi melepas alat peraga kampanye berupa stiker one way yang menempel di bagian belakang kaca di sejumlah angkutan umum. Pertama, Paman Birin melepas stiker bergambar dirinya dan pasangannya Rudi Resnawan pada dua buah angkutan kota di kawasan Jalan Kertakbaru dan Ahmad Yani. Ya, perasaan, ya senang, dan suaranya Pak Sampirin yang macam sendiri, harus serang, bukanlah. Harapan Piannya sebagai sopir angkut nih, untuk sini nanti jadi gubernur gimana? Perasaannya ya, becok ke sini juga baik, becok. Selanjutnya, Paman Birin mendatangi terminal angkutan kota di kawasan Malabar. Di tempat ini, sedikitnya, delapan stiker yang berada di angkutan umum yang saat parkir dan melintas dilepas. Hari ini dilaksanakan pelepasan stiker gambar Paman Birin sesuai aturan perintah daripada KPU untuk menentang segala aturan main yang diminta oleh KPU. Jadi pada hari ini, langsung kita turun ke lapangan bersama Paman Birin untuk melapas secara simbolis. Usai di Malabar, Paman Birin kembali menuju terminal kilometer 6 Banjarmasin dan kembali melepas sejumlah stiker yang terpasang pada angkutan kota dalam provinsi atau AKDP serta angkutan kota yang masuk terminal. Karena ini banyak ya, kita kadang mungkin seperti apa istilahnya Roro Jumbrang itu satu malam selesai, maksudnya nggak mungkin, tapi kita bergerak untuk memenuhi atau menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Jadi kita hari ini, kita dimana saja kita ketemu dengan mobil yang ada stikernya itu, itu akan kita lepas. Pastinya sih begitu, karena apa, kerjasama lah. Karena panuas itu kan juga terbatas orangnya, kita juga yang memang kita yang memasangnya, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan gitu. Sambil bersosialisasi juga sebenarnya dengan masyarakat di sini, di terminal kilometer 6 ini. Seperti biasa, usai melakukan aktivitasnya, Paman Birin mengajak para sopir ngobrol dan minum kopi bersama serta membagikan kue kepada penumpang dan warga terminal. Tidak hanya itu, dua buah angkutan umum jurusan Martapura juga digratiskan untuk para penumpang. Tim Liputan Duta TV, Banjarmasin.